Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Proses evakuasi dan pencarian korban terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Sore ini dihentikan sementara. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan Sicilia Sinabariba, langsung dari pos pantau Gunung Semeru di desa Gunung Saur, Lumajang. Sicilia, seperti apa aktivitas vulkanis Gunung Semeru hingga sore hari ini? Ya, untuk sore ini aktivitas Gunung Semeru berdasarkan dari pantauan yang ada di pos pantau yang ada di desa Gunung Saur, jadi Puro, Lumajang, Jawa Timur ini terpantau memang ada jarak harginya, namun ini masih terus dianalisi terkait dengan kemana arahnya dan berapa panjang. Selanjutnya juga ini terpantau dari adanya gerakan di seismograf yang ada di pos pantau ini. Sementara itu memang untuk proses evakuasi dan juga pencarian korban yang terdampak dari guguran awan panas Gunung Semeru ini dihentikan tadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kalau dikarenakan adanya awan gelap ataupun mendung yang menutupi pandangan dari Gunung Semeru, sehingga ini mengakibatkan tim untuk diminta segera turun, mengantisipasi adanya banjir lahat dingin yang dapat membahayakan tim. Hingga saat ini, kami tadi mengikuti proses evakuasi dan juga pencarian korban yang dilakukan di tambang pasir di Dusun Curah Oboan, Lumajang, Jawa Timur ini memang ditemukan tadi ada beberapa pakaian yang diduga kuat milik penambang yang tertimbun akibat dari matanya Gunung Semeru ini. Sehingga ini juga langsung dibawa buat tim minapik untuk dilakukan proses identifikasi dan juga pendataan lebih lanjut. Di tambang pasir ini memang diperkirakan masih ada beberapa penambang lainnya yang diperkirakan masih tertimbun, namun datanya masih belum pasti karena mereka diperkirakan bukan warga lokal. Namun sejauh ini informasi yang kami terima dari pihak Basarnas yang melakukan pencarian di sini, sejauh ini hingga pukul 15.35 waktu Indonesia Barat tersyatat ada 46 yang dinyatakan meninggal dunia. Angkanya bertambah tiga pada hari ini, pagi tadi ditemukan dua orang dan kemudian satu lagi ditemukan korban lainnya yang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga total untuk hari ketujuh pencarian pasca awan panas buburan Gunung Semeru ini ada 46 yang meninggal dunia. 9 masih dalam pencarian, sementara masih ada 82 yang dinyatakan luka ringan dan 20 lainnya mengalami luka berat. Zakiya. Ya, Sisil, jika evakuasi dihentikan sementara, kemudian apa aktivitas yang saat ini tengah dilakukan dan juga bagaimana temuan pencarian khususnya di lokasi tambang pasir? Ya, Zakiya, untuk saat ini di tempat yang memaporkan saat ini di pos pantau memang terus dilakukan pemantauan terutama untuk mengantisipasi jika terjadinya hujan, maka ini kemungkinan besar akan membawa lahar dingin dan aliran ini juga masih terus diamati oleh pihak dari PPMBG yang ada di pos pantau ini. Sementara itu untuk masyarakat yang ada di jasa corakobokan, semuanya sudah dievakuasi dan rumah-rumah mereka juga sudah sama sekali tidak dapat ditempati. Masyarakat juga sudah meminta untuk direlokasi. Selain itu juga pos pemantau ataupun pos ko bagi para pengungsi saat ini di desa corakobokan dan juga di desa somberwul sudah dipusatkan dan direlokasi ke SMP Negeri 1 Candipuro dan juga sementara untuk pos tim sargabungan sudah dialihkan semuanya ke pos ko yang ada di lapangan Candipuro. Terima kasih atas laporan Anda.